Sebagaimana dikatakan Imam Ahmad Aslul ilmi khasyatullah Inti dari ilmu adalah rasa takut kepada Allah Jadi antum gak mungkin bisa dapatkan ilmu bermanfaat Dalam bab sholat, dalam bab puasa, dalam bab zakat Dalam bab ekonomi atau jual beli Dalam bab pernikahan Dalam bab jihad, dalam bab politik Kalau antum belum pernah mempelajari bab ini Ini tuh intinya kata para ulama Aslul ilmi khasyatullah Inti dari ilmu itu takut kepada Allah SWT Inti dari sebuah kajian ketika mampu mencetak Jamaah yang takut kepada Allah SWT Itu Jadi parameter kajian kita berhasil apa enggak malam ini Kira-kira setelah satu tahun ngaji Setelah dua tahun ngaji Antum takut apa enggak sama Allah Kalau enggak gagal nih kajian Bukan loyal apa tidak dengan ustadznya Bukan hanya sebatas penampilan Penampilan penting Tapi hanya penampilan Satu dua hari bisa Tapi yang harus dibangunkan menumbuhkan rasa ini Sebagaimana dikeluarkan dalam kita Durul Manthur Ilmu itu bukan banyaknya meriwayatkan Ilmu itu bukan banyaknya hafalan Ilmu itu bukan banyaknya menyampaikan Tapi ilmu itu rasa takut kepada Allah Ucapan Abdullah bin Abbas Bukan Nyinyir dan Mengkritik orang-orang yang punya hafalan banyak Orang-orang yang jago dalam menyampaikan Orang-orang yang diterima Bukan itu Menghafal penting Menyampaikan adalah salah satu Tugas inti para Nabi dan Rasul Tapi yang beliau ingin tekankan Ilmu itu bukan sekadar menghafal Loh hadirin Ilmu itu bukan kita kenal dengan seorang ustadz Gaul dengan mereka Bukan Walaupun itu penting Tapi kalau kita dekat dengan para ustadz Hadir selalu di majelis-majelisnya Aktif di sosial media Tapi kita enggak takut kepada Allah Karena enggak punya ilmu Terima kasih telah menonton